Ini menjadi momentum bersejarah teman-teman, dimana kita ketahui Pak Jendral Dudung Abdurrahman ini yang telah menjabat menjadi Menteri Penasehat Kepresidenan pun turut andil hadir ikut serta dalam Mukernas pertama perjuangan Wali Songo Taskar Sabi Lillah Indonesia Yang mana Mukernas ini diselenggarakan di pesantren Nahdutul Ulum, pesantren dari Kiai Haji Ahmaduddin Usman Al-Bantani yang ada di Kreshek, Banten Teman-teman bahkan Pak Jendral Dudung Abdurrahman ini bukan saja hadir dalam Mukernas pertama ini Beliau juga menjadi anggota turut serta menjadi bagian daripada perjuangan Wali Songo Indonesia Dimana beliau menjabat sebagai penasehat sekaligus pembina Itu artinya beliau akan kolaborasi, kolaborasi dengan Abuya Mukhtadi Cidahu Luar biasa Teman-teman ini bukan saja menjadi kabar yang begitu baik Bukan saja menjadi kabar yang sangat-sangat membuat kita bahagia Terutama kepada orang-orang yang mendukung dan mengawal tesis dari Kiai Haji Ahmaduddin Usman Al-Bantani Lebih dari itu Ini menjadi shock rapi tegangan tinggi bagi Habib Ben Ba'arwi Coba kita saksikan dimana momen detik-detik seluruh elemen masyarakat Menyambut dengan gagap kempita Elemen masyarakat yang tergabung dalam perjuangan Wali Songo Askar Sabidillah Indonesia ini menyambut kedatangan daripada Pak Jendral Dudung Abdurrahman Ini Jendral Dudung selaku penasehat Presiden RI telah hadir di Pondok Pesantren Mahabudul Pulung Pesantren Kiai Haji Ahmaduddin Usman Al-Bantani 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 wow luar biasa teman-teman jadi kalau sebelumnya saya hanya mengupload video indikasi-indikasi bahwa saja memang pemerintah itu memperhatikan perjuangan daripada wali Songo Indonesia salah seharusah bililah ini yang dikomandai dikomandoi oleh Agus Abbas Buntet dan Yai Haji Ahmad dan Usman al-Bantari dan sekarang kenyataan bahwa memang pemerintah sebenarnya sudah mengetahui apa-apa yang menjadi keluh kesah kita selama ini tentang Habib Plan Baalui